Madame Tussow memang menyimpan berbagai macam koleksi patung lilin dari para pesawat dunia yang sangat mirip dengan aslinya. Agar patung lilin selalu tampak semirip, mungkin nih dengan aslinya musim ini melakukan perbaikan dan juga perubahan untuk sejumlah patung lilin. Salah satunya nih, patung lilin dari seorang pangeran Harry. Keluarga kerajaan Inggris memang tak pernah lepas dari sorotan media. Salah satunya adalah sang pangeran Harry. Pangeran Harry memang dikenal dengan berbagai hal. Mulai dari pembawaannya yang supel dan bersahabat, hingga sejumlah akses sosial yang dilakukannya. Menjelang ulang tahunnya yang genap mencapai 30 tahun pada tanggal 15 nanti, museum lilin Madame Tussow memberikan sedikit hadiah istimewa. Museum ini memberikan sejumlah perbaikan untuk patung lilin pangeran Harry. Saya ingin menghormati Prince Harry yang orang-orang tahu dan mencintai hari ini, terutama dengan rata perubahan dia juga. Dia dikenal dengan 22 tahun sebelumnya, jadi panggilan yang sangat nyat. Sekarang dia adalah version yang sedang dikenal dari Harry. Obviously, representing his dress as he would have been in his royal as captain in the air corps. Sang pemahat pun mengunggapkan tantangan terbesarnya dalam memperbaiki patung lilin pangeran Harry ini. Patung lilin pangeran Harry ini di-upgrade dengan penyesuaian penampilan fisik pangeran yang telah tumbuh lebih dewasa. Sang pemahat pun rupanya juga membuat patung lilin dari Camilla. Duchess of Cornwall I did the Duchess of Cornwall, which was from a sitting, so we were able to use some of her measurements to work out exactly the sizes for Prince Harry. And I did the model of Prince William. So, yeah. So, make it easier for the lotion, do you see the jeans coming through? Yeah, you can, actually. Yeah, yeah. It was interesting, a lot of people were feeling how he feels like Prince Charles a lot, in the clay, certainly. And you can certainly see similarities, definitely, with the other members of the royal family. Semakin-makin ya Prince Harry ya. Tanggal 15. Tanggal 15. Tanggal 15. Prince Harry. Tanggal 15 kan tenang tahu nih. Dapat barisan dari almarhum ibunya. Terus buat ini patung lilin. Eh, dia memang setinggi itu. I guess, yes. Tinggi banget ya. Mungkin, mungkin, mungkin. Maksudnya yang ngomong pasti kan tinggi kan. Orang London pasti tinggi, orang Inggris pasti tinggi gitu. Semakinan Harry berarti lebih tinggi lagi? Mungkin, mungkin. Semakinan William berarti lebih tinggi lagi dong? Enggak, justru lebih tinggi si Harry. Semakinan Prince Harry ya? Oh my God, itu tinggi banget ya. Tapi masih di London ya? Di Bangkok, di Hong Kong, di US ini belum ya? Belum, belum, belum. Maka waktu itu belum liat. Dan yang di Hong Kong pun patung lamanya aja gak ada. Jadi memang cuma di London aja kayaknya. So far ya? Mungkin nanti di expand ke sini. Mungkin nanti, eh bukan di sini, di Asia gitu. Itu mungkin nanti ya sama pasangannya. Oh iya boleh. Kita tunggu ya siapa pasangannya ya. Iya dong. Selanjutnya ada.